Di Dusun Sumberan, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, terdapat seorang pensiunan PNS yang kini memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk dijadikan ladang bisnis budidaya anggrek. Ternyata usaha tersebut bisa menjadi sumber keuntungan tersendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan di masa tuanya. Untuk menikmati masa tua, Sumanto seorang pensiunan PNS menekuni budidaya anggrek dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya. Bunga anggrek yang ditanam oleh Sumanto ini terdiri dari banyak jenis, seperti anggrek bulan, bintang, kasut kumis, tebu, hartina, dan lain sebagainya. Menurut Sumanto, bunga anggrek dikenal sebagai salah satu tanaman hias yang banyak digemari oleh kalangan masyarakat. Namun perawatannya cukup mudah. Untuk sementara ini, Sumanto menjual anggreknya dengan harga murah dari Rp50.000 hingga Rp1.000.000 bergantung pada jenis, ukuran, dan penggunaan medianya. Ternyata usaha yang dilakukan Sumanto tersebut membuahkan berkah tersendiri sehingga bisa memenuhi kebutuhan di masa tuanya. Yang sering dimainati kalau di lingkungan sini bulan. Bulan dengan dendro, tapi dendro yang bukan kelas malahan. Tapi yang kelas itu online. Kalau yang di desa-desa itu senangnya ya malah larat, banti murung, super bin. Itu yang dimainati orang sini. Bulan itu ya senang tapi agak mahal. Masih-masihnya jenisnya kalau misalnya dendro ya Rp65.000, Rp70.000, ada yang Rp130.000. Lihat jenisnya. Ya kalau larat ya kelasnya hanya Rp50.000, Rp60.000 gitu. Tapi kalau sudah bulan, pandang, ya ratusan ke atas. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jumper 1 TV, melaporkan.